Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 1 Supaya lebih mengenal Koh Bwe Kaisu, perlu juga diketahui dulu sejarah Hoa San Pei Sudah turun temurun sejak Ji Siok Chin, ketua Hoa San Pei selalu dijabat oleh perempuan Di antara ketujuh haliran besar perselatan juga cuma Hoa San Pei saja diketuai oleh perempuan Anak murid Hoa San Pei tidak banyak akan tetapi semuanya terpilih Tidak ada murid yang rusak Pada waktu jaya-jayanya Hoa San Pei, anak muridnya pernah berjumlah lebih 700 orang Tapi sampai pejabat ketua Kim Se Kaisu, anak muridnya tinggal 7 orang saja Bayangkan betapa keras kera Kim Se Kaisu menyaring anak muridnya Koh Bwe Kaisu adalah ahli waris Kim Se Kaisu Menurut cerita yang tersiar di dunia Kang Ou, pada waktu masih gadis Demi untuk masuk menjadi murid Hoa San Pei Koh Bwe Kaisu telah berlutut selama 4 hari 4 malam di puncak Hoa San Ketika Kim Se Kaisu akhirnya menyatakan mau menerimanya sebagai murid Sementara itu seluruh badannya sudah hampir terbenam di dalam salju dan hampir saja jiwanya melayang Tak kala itu Koh Bwe Kaisu konon baru berusia 13 7 tahun kemudian, ketika Kim Se Kaisu jauh keluar laut selatan dan Koh Bwe Kaisu bertugas menjaga Hoa San Tiba-tiba datang Taim Sitya 4 gembong penjahat Taim, ingin menuntut balas Musuh menyerbu secara besar-besaran dan menyatakan akan membakar kuilip Giyokan dan menumpah seluruh penghuninya Namun Koh Bwe Kaisu melakukan perlawanan mati-matian Dia terluka di 39 tempat, tapi masih tetap bertahan sekalipun sekujur badan mandi darah Akhirnya tiada seorang pun dari Taim Sikiam itu bisa turun gunung dengan hidup Sejak pertempuran besar itu, orang perselatan menyebut Koh Bwe Kaisu sebagai pisian Koh Si Dewi Besi 5 tahun kemudian tokoh kalangan hitam di Jinghai Leng Bin Loset, si iblis muka dingin, mengirim surat tantangan kepada Hoa San Pai dan mengajak dual Kim Se Kaisu di puncak Taisan Kalau Kim Se Kaisu kalah, maka Hoa Sampai seterusnya harus menjadi anak buah Lasepang Pertarungan ini menyangkut nasib mati hidup Hoa Sampai Tapi pada saat itu Kim Se Kaisu justru mengalami caoho jipmo yakni penyakit kelumpuhan bagi orang yang keliru berlatih lukang Dalam keadaan demikian terpaksa Koh Bwe Kaisu mewakili Sang Guru menghadapi tantangan musuh Sebab Hoa San Pai tidak dapat menolak tantangan yang menghina itu Koh Bwe sendiri menyadari dirinya bukan tandingan Leng Bin Loset Maka keberangkatannya ke Medan Laga itu sudah bertekad untuk gugur bersama musuh Dengan sendirinya Leng Bin Loset lak pandang sebelah mata pada Koh Bwe Kaisu yang masih hingusan waktu itu Maka dia sengaja memberi kesempatan pada Koh Bwe untuk menemukan kel bertanding dengan syarat-syaratnya Koh Bwe tenang-tenang saja dan tidak banyak omong Ia menyuruh muridnya memasak satu wajan minyak mendidih Lalu dengan tenang ia menjulurkan sebelah tangannya ke dalam wajan dengan tersenyum Katanya asalkan Leng Bin Loset juga berani berbuat seperti dia Maka Hoa San Pai akan mengaku kalah dan tunduk air muka Leng Bin Loset memucak melihat dekat Koh Bwe itu Tanpa bicara ia melengos dan melangkah pergi Sejak itu kakinya tidak pernah menginjak wilayah Tionggoan lagi Namun begitu tangan kiri Koh Bwe menjadi hangus juga dan berubah seperti sepotong kayu kering Dari kejadian inilah nama Koh Bwe itu diperolehnya, yaitu artinya kayu Bwe kering Sejak itu, nama Tisian Koh Bwe Taisu tambah cemerlang dan termaskur di dunia Kangou Sebab itu pula waktu berumur 29 dia sudah menjadi ketua Hoa San Pai dan hingga sekarang sudah 30 tahun lamanya Selama 30 tahun ini, anak murid Hoa San, apalagi orang luar boleh dikata tak pernah melihat Koh Bwe Taisu tersenyum Begitulah pribadi Koh Bwe Taisu, kalau sekarang dibilang orang dia piara rambut dan menjadi preman lagi mungkin tiada seorang pun yang mau percaya Akan tetapi mau tak mau coh liuhi yang harus percaya Sebab ini memang kenyataan senja, seng suria yang hampir terbenam masih menyinari air sungai yang mendampar Di teluk sungai itu berlabuh lima kapal layar, di atas kapal tampak mengepul asap dapur sehingga suasana mirip sebuah perkampungan kecil di atas sungai Di antara kapal-kapal layar itu ada sebuah yang bukan cuma lantaran kapal ini masih baru Tapi karena pada jendela kapal itu terpasang kerai lidi yang setengah tergulung hingga sinar matahari Senja itu dapat menembus ke dalam kabin tertampak seorang nenek beruban duduk tenang di dalam kabin Air muka si nenek tiada menampilkan sesuatu perasaan, tetapi berduduk dengan tenang dan tidak bergerak Dipandang dan jauh kelihatannya seperti patung Perayawakannya kurus kecil, tapi kelihatan keren Siapapun kalau berhadapan dengannya bicara saja pasti tak berani keras Nenek itu sudah cukup menarik perhatian orang, apalagi di sampingnya ada dua anak perempuan yang sangat cantik Seorang lemah lembut dan selalu menundukkan kepala seperti malu melihat orang yang tak dikenalnya Seorang lagi tampak gagah, jika orang lain memandangnya sekejap, sedikitnya akan melototi orang dua kejap Kapal yang baru, nenek yang buruk rupa, gadis yang cantik, semua misangat menonjol Dari jauh Chowliuhi yang sudah dapat melihatnya Waktu ia ingin lebih mendekat lagi, cepat Oh Ti Hoa menariknya sambil berkata Apakah kau pernah melihat Koh Buat Taisu empat tahun yang lalu pernah kulihat dia satu kali? Jawab Chowliuhi yang Waktu itu aku mengiringi Tiam Ji, salah seorang pacam ya, pesiar kehoasan dan kulihat dari kejauhan, dan kau masih ingat mukanya kan sudah ku katakan sendiri, barang siapa pernah kulihat satu kali, selama hidup pasti takkan lupa kata Chowliuhi yang Jika begitu, coba kau pandang lagi lebih cermat, yang duduk di haluan kapal itu dia atau bukan Chowliuhi yang merabah hidung, katanya sambil menyengir Wah, aku menjadi sanksi terhadap mataku sendiri, hidungmu ada cirinya, apa sekarang matamu juga ada dirinya? Jika betul demikian, kabar baik juga bagiku, kata Oh Ti Hoa berseloroh demi melihat Chowliuhi yang hanya memandang saja ke arah kapal baru itu Tanpa memberi komentar apa-apa Bahwa hidung Chowliuhi yang memang ciri, yakni selalu buntu seperti orang pilek, hal ini selalu menjadi bulan-bulanan Oh Ti Hoa bila mana mereka saling mencemoohkan Sebab bagi Oh Ti Hoa sedikitnya ia merasa dirinya masih ada sesuatu yang lebih unggul daripada Chowliuhi yang Chowliuhi yang tampak termenung, lalu katanya Kukira Koh Bwe Taisu belum pasti benar-benar Hoan Siok, bisa jadi dia cuma ingin mengelab dobi metle, telinga orang saja Untuk apa mengelab dobi metle, telinga orang tanya Oh Ti Hoa Bahwa Koh Bwe Taisu turun gunung, ini jelas karena ada urusan penting Padahal kau pun tahu apa Koh Bwe Taisu, selama hidup pernahkah dia takut kepada siapapun? Dia tidak seperti kau, seperti malu dilihat orang, Chowliuhi yang tidak dapat bicara lagi Dia pandang pula kapal baru itu, dilihatnya gadis jelita di samping si nenek tadi Hah, tidak tersangka kau alem tetap seperti dulu, belum tambah tua, malahan kelihatan lebih muda Agaknya orang yang selalu riang gembira memang lebih awet muda Dalam pandanganku, hakikatnya dia mirip seorang nenekku Kira matamu benar-benar sudah cacat, ujaroh Ti Hoa Tapi hidungku sekarang menjadi tajam rupanya, sebab terenduslah ku ada bau cuka di sini Demikian Chowliuhi yang balas berolok-olok Pada saat itulah, tiba-tiba terlihat sebuah perahu cepat meluncur tiba Di atas perahu ada empat orang, dua orang mendayung, dua orang lagi berdiri di haluan perahu Meski cuma dua orang yang mendayung, namun perahu itu laju secepat terbang Hanya sekejap saja sudah meluncur masuk teluk sungai itu Si nenek tadi masih duduk di tempatnya, tangan kanan memegang tongkat tangan kiri tersembunyi di balik lengan baju Wajahnya yang kurus itu penuh codet, sebelah kupingnya juga hilang sebagian, matanya juga buta sebelah Sisa satu meter, tampak setengah meram setengah melek, sinar matanya mencorong tajam sehingga siapapun tak berani beradu pandang dengannya Salah seorang lelaki di perahu itu cepat memberi hormat, lalu melompat ke atas kapal Koh BWE Taisu Meski hidung Chow Liu Hiang kurang tajam, namun Tian cukup adil Sebagai kompensasi hidungnya itu, Tian mengaruniakan dia sepasang metu dan sepasang telinga yang tajam Biarpun dia berdiri di kejauhan tapi dapat dilihatnya muka lelaki itu ada tanda-tanda orang yang senantiasa hidup di air Dia dapat berdiri dengan enteng di atas perahu yang naik turun terdampak rombak, apalagi setelah melihat lompat tangfa yang enteng, jelas ginkangnya cukup kuat Chow Liu Hiang juga dapat mendengar ucapan lelaki itu setelah melompat ke atas kapal katanya Apakah kedatangan lo tai tai, nyonya tua, ini atas undangan, kami mendapat perintah agar menyambut di sini Sambil bicara, ia pun melangkah ke ruangan kabin, tapi baru saja dia berucap sini mendadak tongkat Koh Bwe Tai Su menutup pelan kontan tubuh lelaki itu mencelat ke belakang dan kecebur ke sungai Ketiga orang yang masih berada di perahu tadi sama pucat, salah seorang yang mendayung serentak berdiri Lelaki satunya lagi yang berdiri di haluan lantas bersejem, kami diperintahkan menyambut kedatangan kalian Masa kami salah sasaran belum habis ucapannya sekonyong-konyong setitik sinar berkelebat kupingnya terasa sakit Ia coba merabat telinganya, seketika mukanya tambah pucat Kiranya daun kupingnya telah hilang, hanya dalam sekelebatan sinar pedang Tiada nampak seorang pun di depannya kecuali si nona baju hijau di atas kapal seperti baru saja memasukkan pedang ke sarungnya Malahan kedengaran pula dia menjengek pelan Koh Bwe Tai Su juga tetap duduk tenang di tempatnya Si nona baju ungu di sebelahnya juga sedang membaca kitab dengan menunduk mengangkat kepala saja sama sekali tidak Di atas kapal asap dupa wangit tampak mengepul tenang seperti tak pemah terjadi apapun Sedangkan perahu tadi sudah meluncur pergi terlebih cepat daripada datangnya Agaknya penumpangnya menjadi ketakutan Oh tihoa menggeleng, gumamnya Sudah lanjut usia masih begitu keras, ini namanya watak jahe makin tua makin pedas Ujar coh liuh yang dengan tersenyum Tapi berlabuhnya kapal Koh Bwe Tai Su di sini jelas Karena sudah ada janji dengan orang-orang berbaju hitam itu Kata oh tihoa Ehem tampaknya begitu, coh liuh yang mengangguk Orang datang menyambut, kenapa malah melabraknya Tentu disebabkan orang-orang itu tidak cukup menghormatinya Ujar coh liuh yang dengan tertawa Meski seorang beribadah tinggi, tapi Koh Bwe Tai Su paling tidak tahan bila orang kurang hormat padanya Setiap orang kangungu kenal watak Koh Bwe Tai Su yang keras itu Tapi orang-orang itu justru sengaja mencari penyakit Ini pun disebabkan mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka temui itu ialah Koh Bwe Tai Su Aneh, jika orang-orang itu tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan Mengapa mereka bisa mengadakan janji pertemuan di sini Aku kan bukan malaikat dewata juga bukan cacing pita di perut orang Dari mana ku tahu urusan mereka Kau tanya padaku lalu harus ku tanya siapa oh tihoa mencibir katanya Orang suka bilang coh liuh yang serba tahu Kiranya ada juga yang tidak diketahui Koh liuh yang pura-pura tidak mendengar remelan itu Katanya kemudian dengan pelan Beberapa tahun tidak bertemu tak tersangka Koh Alem sudah bertambah cantik Ilmu pedangnya juga tambah tinggi Beruntunglah siapa yang dapat memperistri anak perempuan yang baik ini Mendadak oh tihoa menarik muka Katanya Jika kau suka padanya Biarlah ku berikan padamu saja ECH Memangnya dia milikmu Hahaha kiranya kau Ucapan coh liuh yang berhenti mendadak Sebab diketahuinya perahu tadi kini telah meluncur pula secepat panah Di haluan itu berdiri seorang pemuda jangkung perahu itu meluncur melawan arus Tapi dia dapat berdiri dengan tegak seperti terpaku di haluan Bergerak sedikit saja tidak Kiranya mereka lari pergi minta bala bantuan Kata oh tihoa Tampaknya tidak lemah kekuatan kaki orang ini Sementara itu kecepatan perahu tadi sudah dikurangi Karena jaraknya sudah dekat Terlihat pemuda ini berbaju tipis dengan lengan baju komprang Sikapnya gagah Muka juga tampan Senyum selalu menghiasi mukanya dari jauh Ia memberi hormat sambil Berseru, apakah na tai hujin, nyonya besar na, berada di kapal ini suaranya tidak keras, tapi cukup nyaring, sehingga coh liuh yang dapat mendengarnya dengan jelas Koh Bwe Taisu masih tetap duduk tenang di kursinya, dia hanya memberi isyarat sedikit kepada koalem yang berbaju hijau ketat itu Lalu koalem berjalan pelan ke haluan kapal dan mengamata mati pemuda itu sejenak Lalu berkata dengan ketus Siapa kau? Mau apa teo cu tinghong? Jawab pemuda tadi dengan mengiring tawa Khusus datang menyambut tamu Tadi bawahan berlaku kurang sopan, mohon na tai hujin dan kedua nona suka memberi maaf Bukan saja kera bicaranya sopan, juga sikapnya ramah mau tak mau sikap koalem berubah menjadi halus juga Pemuda yang mengaku bernama tinghang itu lantas bicara pula beberapa kata dan dijawab oleh koalem Cuma percakapan mereka ini dilakukan dengan suara rendah sehingga tak terdengar oleh coh liuh yang Lalu tinghang tampak naik ke atas kapal dan memberi hormat kepada koh bewe taisu Nikoh tua itu tampak mengangguk angguk kapal itu lantas mengangkat sawuh dan mulai berlayar pergi Heran mengapa koh bewe taisu bisa berubah menjadi na tai hujin, sungguh aneh, gumamoh tihoa sambil ketuk-ketuk hidung sendiri dengan ujung jari Coh liuh yang termenung, katanya, melihat gelagatnya, orang-orang berbaju hitam itu memang sudah berjanji dengan na tai hujin Tapi entah mengapa koh bewe taisu memasukkan nama na tai hujin dan datang memenuhi janji pertemuan ini Untuk apa koh bewe taisu menyamar sebagai orang lain, memangnya nama sendiri kurang cemerlang hujaroh tihoa Bisa jadi lantaran namanya terlautaner, makanya dia perlu memasukkan nama orang lain, kata coh liuh yang Tapi kalau menurut watak koh bewe taisu hingga dia sudi memasukkan nama orang lain, maka dapat dibayangkan persoalan ini pasti lain daripada yang lain Sungguh aku tidak paham ada urusan besar apakah dia ucap poh tihoa sambil berkerut kening Sinar matu coh liuh yang gemerlat, tiba-tiba ia tertawa katanya, mungkin kedatangannya ini adalah untuk mencari jodoh bagi koalem Kau liat tingkong cuh tadi gagah dan cakap, ilmu silatnya juga tidak lernah, kan setimpal mendapatkan istri pendekar pedang Seperti koalem mendadak of tihoa menarik muka ucapnya dengan menyengir, he he, lucu, sungguh lucu Kau keparat kutu busuk ini memang lucu, kehidupan di atas air juga ada tata caranya sendiri Malam adalah waktunya mereka istirahat minum arak mengobrol dan menambal jala, asalkan serba kecukupan jarang ada yang mau berlayar di waktu malam Sebab itulah agak sukar menyewa perahu bila hari sudah gelap Akan tetapi coh liuh yang tentu mempunyai care sendiri baginya hampir tiada sesuatu yang sukar di dunia ini apalagi cuma menyewa sebuah perahu Waktu coh liuh yang menyewa sebuah perahu itulah dengan gerak cepat oh tihoa pergi membeli satu poci arak Bagi oh tihoa, boleh tidak punya rumah tidak perlu duit tidak punya pacar bahkan tidak punya baju juga tak menjadi soal Tapi sekali-kali tidak boleh tidak punya sahabat dan tidak punya arak Malam ini sangat sunyi juga sangat gelap Cuaca di permukaan sungai tampak remang-remang, entah asap, entah kabut Dipandang dari jauh kapal yang ditumpangi koh BW Taisu itu hanya bayangan layarnya Namun kapal itu tetap melaju pesat Perahu sewaan coh liuh yang harus menggunakan kecepatan penuh barulah dapat mengikuti jejaknya Oh tihoan nongkrong di haluan perahu Tanpa berkedip ia mengawasi kapal layar di depan sambil menenggak arak Sudah cukup lama ia tidak bersuara Lama juga coh liuh yang memperhatikan kawannya ini tiba-tiba ia bergumam Sungguh aneh orang yang biasanya suka omong mengapa sekarang satu patah kata saja tidak terdengar Jangan-jangan menanggung pikiran apa-apa oh tihoa pura-pura tidak mendengar tapi akhirnya tidak tahan serunya Aku sangat gembira siapa bilang aku menanggung pikiran apa-apa Kau tidak menanggung sesuatu pikiran mengapa diam saja tanpa bicara mulutku lagi sibuk Minum arak mana ada peluang untuk bicara masa kau tidak lihat lalu ia menenggak seteguk araknya Dan bergumam pula Aneh juga orang ini biasanya kalau melihat tarak lantas di tubruknya Tapi sekarang satu teguk saja tidak minum Jangan-jangan dia menanggung suatu penyakit Coh liuh yang tertawa Katanya Kan mulutku lagi sibuk bicara Dari mana ada peluang untuk minum arak mendadak oh tihoa menaruh poci araknya Ia menoleh dan melototi coh liuh yang katanya Kemudian sesungguhnya kau ingin omong apa Bicaralah suatu hari Kau mendapatkan dua guci arak simpanan lama Lalu kau pergi mencari si jaring kilat tiosem Sebab ikan panggangnya paling sedap Paling cocok untuk teman minum arak Begitu bukannya Jawab oh tihoa Lalu kalian duduk di haluan perahu sambil makan ikan panggang dan mum arak Tiba-tiba sebuah kapal meluncur lewat dengan cepat Ada tiga penumpang kapal itu seorang diantaranya sangat hafal bagimu Betul tidak ya Kembali oh tihoa menjawab singkat Orang yang kau kenal itu ternyata ku alam adanya Sudah lama sekali kau tidak melihatnya Maka kau ingin menyapanya Siapa tahu dia sama sekali tidak menggubris dirimu kau menggapainya Dia juga pura-pura tidak melihat hendak menyusulnya untuk menanyai dia Tapi kau juga tidak berani Sebab kau lihat koh BW Taisu juga berada di kapal itu Kau tidak takut pada langit tidak gentar pada bumi Tapi kau BW Taisu cukup membuat ciutnya limu Betul tidak sekali ini katanya saja Malas diucapkan oh tihoa Hanya menenggak arak Padahal sudah lebih 20 tahun kau BW Taisu tidak pernah keluar Sekali ini dia turun gunung Bahkan berdandan sebagai orang peman Hal ini telah membuat kau terkejut Makanya cepat-cepat kau mencari aku begitu bukan? Mendadak oh tihoa melonjak bangun Teriaknya sambil mendelik Semua ini aku yang bercerita padamu Betul tidak betul? Jawab Choh Liu Hiang Jika betul, kenapa kau tanya lagi? Kau berengsek Bukan Choh Liu Hiang tertawa Ucapnya, kuulangi lagi ceritamu itu Maksudku hanya ingin mengingatkan beberapa hal padamu Hal apa tanya oh tihoa Waktu ku alem ingin kawin denganmu Apapun juga kau menolaknya Sekarang dia tidak menggubrismu Ini kan setimpal dan adil Hanya saja Hanya saja lelaki memang tidak tahu diri Oh tihoa lebih-lebih seorang yang tidak punya harga diri Selalu menganggap perempuan yang suka dimiliki adalah perempuan yang paling baik Begitu bukan maksudmu ya Memang begitulah Sahut Choh Liu Hiang tertawa Oh tihoa menarik muka pula Katanya Kata-kata demikian Entah sudah berapa puluh kali ku dengar dari mulutmu Aku sudah bosan dan tidak perlu kau ingatkan lagi Tapi yang ingin kuingatkan padamu bukanlah hal ini Ujar Choh Liu Hiang Oh 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 Memangnya hal apa tanya oh tihoa Meski kau ini lelaki bernilai rendah Namun kau alem tetap suka padamu Sebabnya dia tidak menggubris padamu adalah Karena sekarang dia harus melakukan sesuatu urusan yang sangat berbahaya Dia tidak ingin kau mengetahuinya Sebab apa tanya oh tihoa Sebab meski kau tak memahami dia Tapi dia cukup memaklumi dirimu Jika kau tahu dia terancam bahaya Dengan sendirin fa kau akan tampil ke muka membelanya Makanya dia lebih suka dimarahi daripada kau menyerempet bahaya baginya oh tihoa melenggong Katanya kemudian dengan tergagap Jadi Jadi sikapnya itu adalah demi kebaikanku sudah tentu karena untuk kebaikanmu Jawab Choh Liu Hiang Sebaliknya bagaimana denganmu Apa yang telah kau lakukan baginya ia mendengu selalu menyambung pula Hektometer kau hanya suka marah padanya Hanya bisa duduk disini minum arak sendiri Kau berharap lekas mabuk hingga lu pada ratan lalu Tidak perlu tahu lagi apa yang terjadi atas dirinya Mendadak oh tihoa melompat bangun kontan Ia gambar muka sendiri satu kali Poci arak lantas dibuangnya ke sungai dengan muka merah Ia berteriak Betul Ucapan musik kutu busuk tua ini memang betul Akulah yang salah, hakikatnya aku ini memang telur busuk Sudah tahu bakal terjadi peristiwa besar di depan mata Biarpun tenggorokanku kering dan mati kehasan juga tidak boleh minum arak Nah, beginilah baru anak yang baik Ucap Choh Liu Hiang dengan tersenyum Pantas kualem suka padamu jika dia tahu sekarang kau anti arak tentu tidak akan kegirangan Siapa bilang aku anti arak teriak oh tihoa dengan mendelik Aku cuma bilang selama beberapa hari ini akan ku kurangi minum arak dan tak pernah menyatakan anti Arak, kepala ku boleh dipenggal, darah ku boleh mengalir tapi arak tetap harus ku minum Haha, kau ini meski malas lagi kotor, juga gemar minum arak dan suka berkelahi Tapi kau tetap orang yang menyenangkan Bila aku perempuan, tentu aku pun suka padamu Oh tihoa tertawa, katanya Jika kau perempuan dan penujui diriku, sudah, tentu aku sudah lari terbirit-birit sejak tadi Mana bisa duduk minum arak di sini selama hidup ini Entah sudah berapa kali Choh Liu Hiang dan oh tihoa bersama-sama menghadapi bahaya maut Setiap kali mereka mengetahui bakal terjadi urusan besar Pasti mereka berusaha mempertahankan kejernihan pikiran sedapatnya mereka rileks dan bergembira Bahwa mereka dapat hidup langgeng hingga sekarang bisa jadi lantaran mereka Senantiasa hidup gembira ria setiap saat pun dapat tertawa Entah sejak kapan, laju kapal layar di depan mulai lambat jarak kedua kapal semakin dekat Kabut juga tambah tebal, bentuk kapal besar itu samar-samar sudah kelihatan Apakah penumpang kapal itu pun dapat melihat perahu kecil ini? Selagi Choh Liu Hiang hendak menyuruh tukang perahu memperlambat laju perahunya agar jarak keduanya ditarik lebih jauh Tiba-tiba kapal di depan mendadak berhenti, bahkan tampaknya seperti mulai tenggelam ke bawah Jelas soh tihoa juga melihatnya katanya cepat, hi, mengapa lampu di kapal sana semakin rendah ke bawah? Apakah kapalnya tenggelam? Tampaknya memang begitu, jawab Choh Liu Hiang Sementara itu jarak dengan kapal itu tinggal 5-6 tombak saja jauhnya Sekali lompat dan melayang ke depan, Choh Liu Hiang sudah berada di haluan kapal itu Badan kapal sudah hilang dan miring, kabin kapal sudah kemasukan air Suasana di atas kapal sunyi senyap Koh BW Etta Isuko Alam dan teman gadisnya yang malu-malu itu, si pemuda baju hitam tinghang serta beberapa pendayung perahu tadi, semua sudah menghilang entah kemana Kapal ini jelas masih baru, mengapa bisa tenggelam mendadak ujaroh tihoa? Lantas kemanakah orang-orang tadi? Memangnya sudah ditelan setan air seluruhnya Maksudnya ingin berkelakar, tapi belum habis ucapannya Ia sendiri merasa merinding, tanpa terasa keringat dingin pun membasahi tangannya Ia menarik nafas dalam tiba-tiba dirasakan di antara angin sungai yang meniup semilir itu membawa semacam bau sengak yang aneh Ia menjadi heran dan bertanya, hi bau apakah ini? Apakah kau, hakikatnya coh liuhi yang tak mencium bau apa-apa, maklum hidungnya memang kurang tajam Tapi segera dilihatnya dari hulu sungai sana mengambang tiba selapis cairan kehitam-hitaman yang mengkilap Dalam waktu singkat saja cairan hitam yang mengambang di permukaan air sungai itu telah mengurung rapat perahu serta layar yang sedang tenggelam Suara ucapan Oh Ti Hoa tadi pun terputus oleh bunyi mendasing anak panah yang memecah angkasa Tertampak sinar api berkelebat sebatang panah berapi terbidik dari jauh terus menyemplung ke tengah sungai Menyusu lantas terdengarlah suara belung yang keras, seketika seluruh permukaan sungai terjelat api dan berkobar dengan hebat Hanya dalam sekejap saja Coh liuhi yang dan Oh Ti Hoa bersama perahunya sudah ditelan oleh lautan api air terasa panas Coh liuhi yang dan Oh Ti Hoa terendam di dalam air, dahi mereka penuh butiran keringat Mereka tidak merasa susah, sebaliknya merasa segar Sebab, tempat mereka berada bukanlah sungai yang terbakar melainkan di sebuah bak mandi yang besar Rupanya mereka sedang mandi uap Oh Ti Hoa membasai handuknya setelah diperas kering, handuk lantas dikerudungkan di atas kepala Lalu ia memejamkan matu dan menghela nafas, gumamnya Eh, sama-sama berendam, jelas rasanya berbeda Berendam di situ memang berlainan dengan berendam di sungai Sama halnya dengan manusia, sama-sama manusia Tapi ada yang pintar dan ada yang bodoh, Coh liuhi yang juga sedang memejamkan matu dengan rileks Ia bertanya, siapa yang bodoh kau pintar, aku bodoh, kata Oh Ti Hoa Eh, mengapa kau jadi rendah hati ujar Coh liuhi yang dengan tertawa Sebenarnya aku pun tidak mau mengaku bodoh tapi apa daya, kenyataan memang demikian, kata Oh Ti Hoa dengan menyengir Coba, kalau tiada kau, mungkin aku sudah terbakar menjadi abu Mana bisa menikmati mandi uap yang menyenangkan ini Cuma sayang, tidak ada gadis pijatnya Sejemnak kemudian ia menghela nafas dan menyambung Terus terang, waktu itu aku benar-benar bingung Aku tidak habis mengerti, mengapa air sungai bisa terbakar Lebih-lebih tak terpikir olehku bahwa di bawah api masih ada air sungai Kalau tidak ditarik olehmu, sungguh aku tidak berani terjun ke bawah Coh liuhi yang tertawa, katanya, sebelum api berkobar Bukankah kau mengendus cemacam bau sengak yang aneh betul, kata Oh Ti Hoa Waktu itu ku lupa hidungmu kurang tajam Malahan ku tanya padamu Waktu ku ingat pertanyaan itu Hakikatnya percuma Tahu-tahu api sudah berkobar Apakah kau tahu bahwa apakah itu jika tahu Orang yang punya hidung malahan Tanya kepada orang yang tak punya hidung sungguhan Sungguh lucu Oh Ti Hoa tertawa, katanya Tadi kau telah menyelamatkan aku Sehingga tidak mati terbakar Tapi aku tidak berterima kasih padamu Betapa sering kau menyelamatkan aku Toh tetap akan ku hajar kau Supaya aku tidak penasaran Kau harus memberitahukan padaku Bau apakah tadi dari mana ku tahu Bau apa ujar Coh liuhi yang dengan tertawa Cuma meski aku tak dapat mencium baunya Namun sudah kulihat jelas Melihat apa tanya Oh Ti Hoa Minyak, jawab Coh liuhi yang Minyak? Minyak apa tanya Oh Ti Hoa pula Minyak apa? Aku sendiri pun tidak jelas Cuma pernah ku dengar cerita orang bahwa Di sekitar daerah Tibet Di bawah tanah terdapat semacam air hitam Yang sangat mudah menyala Minyak bumi zaman ini Sekali terbakar sukar dipadamkan Ya, betul Aku pun merasa bau itu memang berbau Sengatnya minyak Kata Oh Ti Hoa Tapi di sungai panjang Tiangkang Ini masa terdapat minyak hitam Begitu sudah tentu minyak itu tidak muncul sendiri Tapi dituang oleh orang Kata Coh liuhi yang Barang cair hitam itu memang aneh Bila dituang ke dalam air Pasti tetap mengambang di atas permukaan air Maka tetap dapat dinyalakan Tapi mereka lupa Kalau minyak mengambang di permukaan air Dan terbakar Air di bawahnya tidak ikut terbakar Asalkan kau berani terjun ke tengah lautan api Tentu pula kau dapat selulup ke dalam air Wah tidaklah mudah Bila orang ingin membakar mati Kutu busuk tua macam kau ini Kata Oh Ti Hoa dengan tertawa Tapi orang-orang ini dapat mengangkut minyak hitam Jauh dari Tibet sana ke sini Serta berani menyalakan api di sungai Suatu tanda mereka bukan orang biasa Tapi punya organisasi yang rapi Besar tenaga dan dananya pula sangat berani Tapi pada diri bocah syuting itu Tidak kulihat adanya tanda-tanda sebesar itu kepandainya Kata Oh Ti Hoa Orang yang membakar mungkin ialah Ting Hong Tapi jelas dia bukan pemimpin komplotan rahasia ini Mengenai siapa pemimpin mereka Kau pun tidak perlu tanya padaku Sebab aku pun tidak tahu Oh Ti Hoa tersenyum sejenak Katanya kemudian Mereka telah mengetahui kita sedang menguntiknya Maka mereka tidak sayang menenggelamkan kapal yang masih baru itu Tidak segan-segan menyalakan api di sungai untuk membakar mati kita Sesungguhnya apa kehendak orang-orang ini Kan sudah kukatakan sejak tadi Ini pasti menyangkut urusan besar yang sangat mengejutkan Namun, namun Koh Bwe Etaisu dan Koh Alem Apakah mereka pun akan mengalami nasib yang malang pasti tidak akan terjadi Kata Chow Liu Hiang Jika demikian, apakah tujuan mereka hanya ingin membawa pergi Koh Bwe Etaisu dan Koh Alem Kukira memang demikian Sungguh aneh Kalau mereka bermaksud jahat terhadap Koh Bwe Etaisu Mana bisa Nikoh tua itu ikut pergi bersama Mieka begitu saja? Sebaliknya jika mereka tiada maksud jahat kepada Koh Bwe Etaisu Tentunya mereka tidak perlu bertindak misterius ini Habis ucapannya ini lalu ia memejamkan mati Seolah tak ingin mendengar lagi tanggapan Chow Liu Hiang Sebab ia tahu urusan ini tidak mungkin dapat dijawab oleh siapapun juga Terima kasih telah menonton!